Kajian khusus pembentukan Provinsi Bogoraya yang diusulkan Wali Kota Bogor, Bima Arya, semakin ramai diperbincangkan. Dalam kajian Bapada Kota Bogor sebelumnya, sejumlah wilayah yang bisa menjadi bagian dari Provinsi Bogoraya adalah Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cianjur, Depok, Kota Bogor, Karawang, dan Subang. Sayangnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi tidak menyetujui kajian masuknya Kota Bekasi dalam Provinsi Bogoraya dan lebih memilih bergabung menjadi bagian dari Provinsi DKI Jakarta. Presiden Joko Widodo memastikan Ibu Kota Negara akan berpindah dari Jakarta ke salah satu daerah di Kalimantan. Beberapa dokumen dan sumber yang diperoleh CNBC Indonesia terungkap salah satu wilayah yang siap menjadi Ibu Kota Negara baru RI adalah di daerah Samboja. Samboja merupakan salah satu kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah mencapai lebih dari 1 juta kilometer persegi. Salah satu pabrikan elektronik di Batam, yakni PT Foster Electronics, merelokasi pabriknya ke negara Myanmar. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Edi Putra Irawadi mengatakan, relokasi pabrik ini dipicu oleh upah tenaga kerja murah di Myanmar. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, sempat mengungkapkan sebanyak 2.000 pekerja di Batam berpotensi terkena PHK akibat tutupnya dua pabrik elektronik, PT Foster dan PT Unisem. Pemilik jargon ah siap, Atta Halilintar, dinobatkan sebagai salah satu YouTuber terkaya nomor 8 di dunia. Dengan jumlah subscriber channel YouTube yang mencapai lebih dari 18 juta, ataupun tercatat bisa menghasilkan pendapatan hingga 21 miliar rupiah per bulan. Tidak hanya mengandalkan pendapatan dari iklan Adstance YouTube, Atta Halilintar juga mendapatkan uang dari beberapa gurita bisnis yang masih dijalaninya. Bank Indonesia secara resmi melakukan standarisasi pembayaran QR Code dengan mengeluarkan aturan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard yang disingkat QRIS. Salah satu yang diatur oleh Bank Indonesia adalah terkait besaran transaksi menggunakan QRIS yang dibatasi sebesar 2 juta rupiah per transaksi. Sementara bagi penyelenggara sistem pembayaran QR Code yang sumber dana atau penerbitan instrumen pembayarannya asing harus bekerjasama dengan penerbit dan atau acquirer di Indonesia berupa Bank Buku 4. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.